Intro Wisuda merupakan tradisi akademik di kalah mahasiswa sudah menyelesaikan agenda perkuliahan seperti dilakukan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STEI Al-Isla Cerbon yang di tahun 2022 ini bisa kembali melaksanakan sidang senat terbuka Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik 2022-2023 di salah satu hotel di kota Cerbon Sabtu pagi dengan meluluskan 68 wisudawan dan wisudawati Hade dalam prosesi Wisuda STEI Al-Isla Bobos Cerbon Ketua Yayasan Al-Isla Kopertis Keagamaan Islam Wilayah 2 Jawa Barat Ketua STEI Al-Isla Bank Indonesia Orang tua wisudawan dan lembaga lainnya Dalam penyelenggaraan acara wisuda yang dihadiri orang tua wisudawan dan wisudawati ini Merasa bangga atas si wisuda putra putrinya dengan nilai sangat baik Dalam pelantikan wisuda Sarjana Ekonomi Syariah Selain meluluskan 68 mahasiswa dan mahasiswi Yang mempunyai SDM yang berwawasan ekonomi Islam yang kompeten STEI Al-Isla Bobos Cerbon juga masih mempunyai jurusan unggulan Seperti program studi ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, dan perbankan syariah Hari ini kita mengisuda mahasiswa terbaik semuanya, sekitar 70 orang ya 70 mahasiswa dari satu program studi ekonomi syariah Karena ada dua program studi lagi, manajemen bisnis syariah dan perbankan syariah belum kita usuda Ini bertahap untuk program studi ekonomi syariah semuanya Ekonomi syariah menjadi salah satu sistem keuangan yang sekarang mendapat apresiasi besar dari seluruh negara-negara di dunia Ini artinya apa? Peluang bagi sarjana-sarjana lulusan Seperti saya katakan tadi bahwa untuk memperkuat revolusi ekonomi syariah butuh tiga hal Yang pertama adalah human resources, seberdaya manusia yang kuat dan kita sudah menciptakan Walaupun seratanya satu, tapi kemampuan dan ekspertise di bidang ekonomi syariah saya kira bisa diterjunkan ke lapangan Yang kedua apa? Yang kedua adalah sistem Sistem sedang dibangun dan yang ketiga tentu saja penguasaan SDM terhadap IT, teknologi Itulah tiga hal yang mungkin memperkuat menuju revolusi ekonomi syariah Jadi harapan kita para wisudawan ini akan menjadi aktor dalam pertarungan ekonomi syariah di masa ini Sementara Kopertis Wilayah 2 Jawa Barat dan Banten menuturkan Perguruan tinggi swasta yang fokus dalam bidang ekonomi Islam menjadi perguruan yang dibutuhkan dan diminati Bahkan tenaga pendidik dan sistem pendidikan yang diterapkan sudah mengikuti perkembangan teknologi digital Kopertis Wilayah 2 Jawa Barat dan Banten mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Beserta jajaran dosen, karyawan STEI Al-Isla Cerbon atas pengabdian dan dedikasinya Dalam membantu pemerintah mewujudkan cita-cita nasional melalui pendidikan Ia berharap semoga STEI Al-Isla Cerbon bisa lebih maju dan berkembang lagi di masa-masa yang akan datang Musik Wilayah 2 Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Beserta jajaran dosen, beserta karyawan STEI Al-Isla Cerbon atas pengabdian dan dedikasinya Dalam membantu pemerintah mewujudkan cita-cita nasional melalui pendidikan Besar harapan dan doa kami, semoga sekolah tinggi ekonomi selama Al-Isla Cerbon bisa lebih maju dan berkembang lagi di masa-masa yang akan datang Musik Salah satu lulusan terbaik mengaku cukup bangga menempuh pendidikan di STEI Al-Isla Harapannya ke depan bisa terus mengembangkan ilmu dan bermanfaat untuk membanggakan orang tua, bangsa, dan negara Musik Harapannya untuk sekolah tinggi ekonomi Islam Al-Isla Cerbon semoga makin maju, makin jaya, makin berprestasi lagi di kancah ekonomi Islam, ekonomi syariah Jadi itu harapannya ke depan Ada ucapan sendiri untuk orang tua? Harapannya untuk semua orang-orang baik, orang tua, setelah dosen-dosen, semoga saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memimpin saya memberikan upayanya mentransfer ilmu sampai detik ini saya ucapkan terima kasih banyak Musik Sejauh ini mahasiswa yang sudah lulus sebelumnya sudah diserap di dunia kerja, baik sesuai disiplin ilmu dan lainnya Karena STEI Al-Isla Cerbon memiliki jaringan kerjasama yang baik dengan sejumlah stakeholder nasional dan juga di luar negeri Dengan harapan para lulusan terbaik di STEI Al-Isla bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul di bidang ekonomi Islam Alimuddin, RCTV Cerbon Terima kasih